Kalau sebelumnya kita sudah lihat reaksi Kak Benu cobain empal gentong, kali ini saatnya kita lihat berbagai proses memasak empal gentongnya nih. Kak Benu bertemu dengan Kak Hussein Agung, putra kedua dari Haji Apud, yang juga mengelola cabang usaha empal gentong ini. Sebelum kita lanjut, video ini sudah pernah tayang ya di Youtube channel KompasTV pada 24 Agustus 2018. Kak Hussein sedang menyiapkan bumbu untuk empal gentong yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, pemiri, dan kunyit. Bumbu yang sudah dihaluskan gak ditumis terlebih dahulu, tapi langsung direbus dalam air mendidih dalam panci besar. Bumbu direbus setengah matang sampai aroma kunyitnya berkurang. Udah masuk semua, jadi ini masukin daging. Santannya kapan? Nanti abis bumbu rempah-rempah baru kita nanti santan masuk. Kenapa santan terakhir? Karena kalau santannya nantinya asem, kita harus hati-hati gitu. Oh gitu ya? Ya, nunggu ininya bau bumbunya hilang, lepas, terus daging juga bumbu masuk ke daging resep. Nah, baru kita masuk. Daging lamusir menjadi bahan utama empal gentong yang dipilih. Selain itu, juga ada varian lain seperti daging iga dan jeruan. Bisa kita coba kok. Rumah makan ini memasak sekitar 1 klintal daging setiap harinya. Sedangkan di hari libur, meningkat hingga 4 klintal. Selanjutnya, giliran rempah-rempah yang direndam dalam bumbu dan juga daging. Terdiri dari daun salam, sereh, kayu manis, lengkuas, dan jahe. Kemudian tambahkan gula pasir, garam, dan gula merah. Sebenarnya, kids, gula merah ini berfungsi untuk menghilangkan getir pahit dari rempah-rempah. Setelah aroma rempah dan kunyit berkurang, santan siap dimasukkan. Proses memasak dilanjutkan selama 2 jam dengan api yang kecil. Hingga santan benar-benar matang. Tanda santan matang, kuahnya yang mulai mengental dan gak bau kelapa mentah. Pastikan juga aroma kunyit sudah hilang supaya gak seperti aroma jamu. Setelah matang, empal gentong dipindahkan ke gentong tanah liat dan dipanaskan menggunakan api dari kayu asem. Berikutnya, tahap penyajian. Setiap pembeli, bebas memilih isian empal gentong. Baik daging maupun jeruan yang dipotong-potong ke dalam mangkuk. Lalu beri isian daun kucai dan bawang goreng diatasnya. Baru deh, siram dengan kuahnya. Empal gentong siap diberikan kepada pembeli deh. Wah, enak nih pastinya. Tapi sampai disini dulu ya pembahasan kali ini tentang empal gentong. Episode berikutnya, kita masih akan ikut ke menu, cobain menukah sirbon lainnya nih. Sampai jumpa episode berikutnya ya. Dadah! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax